Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya, channel TKL Hongkong Di video kali ini saya mau ya mungkin menjawab Pertanyaan samean-samean tentang Mas, semen dulu kerjanya lewat PT mana? Mas, agenis semen itu agen apa? Tapi sebelum saya memulai video atau bercerita tentang proses saya dulu ya Saya mau menunjukkan ya ini tempat saya dulu Menuntut ilmu ya lebih tepatnya Jadi saya belajar disini ya Jadi saya ada sedikit ya momen dimana saya dulu pernah Menuntut ilmu di tempat ini Yeah Terima kasih telah menonton! 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 Oke ya! Itu tadi saya menunjukkan beberapa foto Ya disitu tempat saya untuk menimba ilmu Atau waktu dulu saya belajar bahasa kantonis di PT tersebut Yaitu PT PDS PT ini beralamatkan di Gempol Pasuruan Dan PT ini Rek ya PT terbesar se-Indonesia Yaitu cabangnya ya sudah menjamur ya Sudah banyak cabang-cabang di kota-kota lain Dan tempat saya ini yaitu Pusatna ya di Gempol Untuk foto yang pertama tadi Pak Maxi ya, Pak Maxi ini pemilik dari PT tersebut Yaitu PT PDS Jadi awal mula saya bisa berangkat ke Hongkong itu ya lewat PT ini PT PDS Kalau untuk proses Rek ya, sama Rek Untuk proses sama, belajar bahasa dulu Terus mungkin tadi saya menunjukkan ruangan bayi ya Ruangan bayi Terus ruangan dapur atau masak Dan ruangan seperti Isinya itu peralatan kayak kulkas Terus ada penyedah debu Itu untuk ujian Rek, untuk praktek ya Terus ada tadi ruangan apa Seperti spring bed itu ya Bed cover Ya seperti Awal Bingung Rek Seperti simulasi Kamar ya Seperti Kamarnya majikan lah Sempamanya itu dibuat seperti itu gitu ya Jadi saya itu semua melakukan Rek ya Mulai dari belajar bahasa Terus pernah saya masuk ke ruangan bayi Terus pernah saya masuk ke ruangan bayi ya itu sama Rek Mencoba Mencoba Bagaimana sih Apa itu Kalau Ngu apa ini bayi itu ya Maksudnya itu ujiannya Tau prakteknya dibuat itu saya Saya mengikuti semua Terus masak Saya juga mengikuti Rek Masak itu saya masih ingat Yang saya pernah bikin itu ya Fangye jautan Yaitu Tomat Sama telur itu Banyak Terus Fuyi ungjoy Ya saya ingat sekali itu Fuyi ungjoy itu cuma Apa Kangkung Kangkung itu ditumis dengan Fuyi Fuyi itu kalau tidak salah Sejenis Tahu Tahu asin Tahu bacem apa-apa ya 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 Tahu bacem Ya bener Tahu bacem Bumunya ada itu ya Terus Cinggi Cinggi ini Ya Bambang TKW Paling sudah Paham sekali ya Yaitu cuma ikan Disetim Dikasih itu Daun bawang Sama jahe Ditim ya Terus di Kasih Minyak Itu loh Apa Kecap asin Terus ada lagi Pocok Ya pocok itu Apa Rek Kayak merebus Bobo gitu Terus ada lagi Kayak apa ya Saya lupa Saya Seperti Daging sapi Ditumis Pakai Apa ya dulu Apa mungkin Sawi ya Saya lupa-lupa Ingat Ya itulah Yang saya sebutkan Tadi ya Menu yang Saya masak Terus Ada lagi Ruangan Ya ruangan itu Kayak penyedot debu Kayak Kulkas itu Ya saya Saya melakukan ya Rek Saya Semua saya lakukan Jadi tidak ada perbedaan Proses saya Dan proses TKW itu Sama Semuanya sama Jadi ya mulai belajar bahasa Ya Rek ya Belajar masak Belajar Ngurus bayi Terus belajar itu Mengenal alat-alat Jadi semuanya itu Sama persis Apa yang Dilakukan Mbak TKW Dulu waktu Di PT Ya tidak ada yang Tidak ada yang Berbeda Rek Intinya sama Rek Proses saya Terus kenapa Kok saya bisa Masuk PT Dan bekerja Akhirnya bekerja Di Hong Kong Ya Dulu itu Ya bisa disebut Calling Visa Rek Calling Visa itu Membawa Majikan sendiri Jadi saya itu Datang ke PT itu Sudah ada majikan Jadinya itu Tinggal proses Menurut belajar Menurut belajar Di PT Belajar Ya belajar semuanya Tadi ya Yang saya sebutkan Tadi Setelah Cukup Bisa Baru saya Diterbangkan Ke Hong Kong Ya tentunya Prosesnya sama Rek Dan saya Terima kasih sekali Untuk para Staff-staff Atau Dade saya dulu Saya masih ingat Dade Yana Dade Yana itu Dade yang Katanya ya Katanya dulu itu Paling galak Rek Paling galak Tapi Menurut saya pribadi Dade Yana ini Orangnya baik Orangnya baik Ya teges Orangnya teges Ya mungkin Yang di Yang katanya Galak itu Gimana Rek Saya tidak bisa Menjabarkan sih Rek Soalnya Kalau menurut saya pribadi itu Orangnya baik Orangnya itu Tegas Jadi tidak ada Galak-galaknya Dan saya Paling seneng Waktu di Kelas itu Bedean Rek Yaitu Depak-tebaan Itu semua Teman-teman Saya itu Berdiri semua Jadi saya itu Di kelas Saya itu Laki-laki sendiri Ya bisa dibayangkan ya Dalam satu ruangan Yang kemungkinan itu Perempuannya ada 30 atau Ya mungkin 30 lah Terus saya sendiri Laki-laki Ya bisa Bisa dibayangkan Rek Ya Tapi ya saya tetap Ya buat santai saja Yang saya itu Niatin belajar Untuk Belajar bahasa kantonis Ya tentunya Untuk bisa Menghafal Atau mengerti Bahasa kantonis tersebut ya Karena kan Kalau ke Hongkong kan Pakai bahasa kantonis Jadi saya paling seneng Itu ya Paling seneng Depak-tebaan Cuma berdiri Terus Dada Yana itu Ngasih Ngasih gimana Ngasih pertanyaan lah ya Dan Alhamdulillahnya Saya itu Ya bukannya sombong Rek ya Termasuk murid yang Ya di atas rata-rata Gitu lah Maksudnya Maksudnya di atas rata-rata itu Lebih ya pinter Dibanding murid yang lain Ya ini maaf-maaf saja Saya kalau masih ingat Ya seru sih Rek Seru Belajarnya itu seru disana Jadi saya itu termasuk murid yang Ya mengerti lah Mengerti dalam artian itu Gampang untuk Menangkap Bahasa kantonis gitu ya Maksudnya belajarnya itu Gampang lah Kalau menurut saya Ya tebak-tebakannya itu Ya simple Mungkin Dikasih pertanyaannya itu Ya tentang seputar Yang setiap hari Dipelajari Rek Jadi enggak Tidak Termasuk Perluasan kata-kata Yang sulit itu tidak Jadi tetap Apa yang kita Belajar disitu Sama Dede Yana itu Dibuat pertanyaan gitu Terus kalau untuk makan Ya tadi ya Di aula besar tadi Disitu Semua Para TKW Ngumpul disitu Untuk makan Dan Yang lebih spesial lagi Saya bisa ikut Makan Bersama Sekumpulan Mbak-Mbak ITKW Semuanya Jadi ada ratusan Bahkan Yang kalau ribuan Mungkin enggak ada Ratusan Rek ya Loh Mas Kok sama bisa Sedangkan TKL Yang Taiwan itu Tidak bisa Rek Tidak bisa makan bareng Di belakang Soalnya kenapa Saya disitu Bareng Istri saya Rek ya Misalnya kan saya Ya termasuk TKL Yang spesial Maksudnya spesial itu Bukan karena apa Karena saya itu Masuk ke PT itu Bareng istri saya Dan saya membawa Majikan sendiri Itu Jadi tidak Maksudnya spesial itu WPTKL Hongkong Bisa Bergabung bareng Enggak Jadi ya tetap Manut Atau Mengikuti Prosedur yang ada Rek ya Ya kalau untuk makan Ya itu tadi Di aula besar Itu di satu Ngumpul semua TKW Taiwan TKW Hongkong Terus TKW Singapura TKW Malaysia Semuanya Sudah jadi satu Di satu disitu Yang disebelahnya Aula itu Ada kantin Ya pokoknya disitu ya Tadi kan Sudah Saya Tampilkan Cuplikan fotonya Di depan tadi ya Terus Apalagi Rek Yang intinya sama Rek ya Proses saya itu Sama Terus Tidak ada Tidak ada Yang berbeda Seperti Mbak Mbak TKW Ini saya Ngomongin Proses saya Rek ya Ya mungkin Kalau proses TKTKL yang lain Yang ada di Hongkong Mungkin gak sama ya Saya tidak ngerti Dan ini yang saya alami Selama DBT ya Ya itu Yang sudah saya Ngomongkan Tadi Rek ya Jadi Alhamdulillah Sebelum saya bisa Seperti sekarang Di Hongkong ini Untuk bekerja Saya lebih tepatnya Menimba ilmu Di PT tersebut Yaitu PT PDS Dan saya Sangat terima kasih Untuk para staff Semuanya Tanpa terkecuali Ya mungkin Saya ada sedikit Sedikit Lupa nama-nama Trainer-trenernya Dulu ya Oh iya Satu lagi Saya juga Saya dulu Juga ikut ujian Rek Ujian Apa ya Dulu namanya Ujian apa ya Lupa saya Pokoknya ikut ujian Ujiannya itu Ujiannya ya Ujian bahasa Terus ujian itu Mendengarkan itu Kayak di laboratorium Kita mendengarkan Terus ada gambar Terus Ujian Masak Terus ujian Itu Menata Itu lorak Spring bed Itu Spring bed itu Semua dibongkar Terus kita Nata dengan Ya mungkin Selimutnya Mungkin Bed covernya Terus Bantalnya Gimana posisinya Terus gulingnya Gimana posisinya Saya masih ingat Terus bayi juga Saya juga ikut ujian Rek Bagaimana cara Memandikan Bagaimana cara Memakaikan baju Dengan benar Jadi semuanya sama Rek Semua saya lakukan Semua saya Lalui dengan Bareng-bareng Mbak Mbak ITKW Jadi Jadi satu Saya sama Mbak ITKW Tapi Saya bareng Sama istri saya Jadi Bareng Kalau untuk Tempat tinggal Saya sama istri saya itu Di luar Maksudnya ngekos Terus apa lagi Ya mungkin itu Rek Oh iya Kalau agent saya Agent saya Pribadi Saya belum bisa Ngomongin Rek Soalnya agent saya ini Ya Agent lama Dan sekarang itu dia Tidak punya kantor Tapi bisa memproses Ya Jadi agent saya ini Kalau Kebanyakan agent sekarang kan Mempunyai kantor Kantornya dimana Mungkin ada di Yulong Ada di Mongkok Ada di Samshwipo Tapi agent saya ini Ya Bisa dibilang Masih 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 orang Indonesia Mesti Orang Indonesia Tapi Tinggal di Hongkong Jadi Warga negara Hongkong Dan akhirnya bisa memproses Itu Jadi paling untuk Lebih jelasnya Mungkin kalau Semen-semen Kurang jelas Bisa Komen di bawah ya Nanti akan saya jawab Jadi intinya Proses saya dulu Awal mula saya dulu Bisa ke sini Dan Alhamdulillah Ya menurut saya cukup sukses Selama saya di Hongkong Berawal dari PT.PDS PT.Primaduta Sejati Yang dimiliki oleh Pak Maxi Pokoknya saya terima kasih Sekali untuk Semua tren Tanpa terkecuali Dan staff-staff Di sana Ya Intinya saya Senang Belajar di sana Senang Ya itu Ya banyak sekali Banyak serunya lah Menurut saya itu Di kelas Di kelas juga Saya juga Happy Maksudnya happy Bukannya Ikut Barang Ngomong Wido Oke-okeh Tapi Semangat Belajarnya itu Enak lah Pokoknya Intinya Semangat itu Kalau dijalani Dengan Ikhlas Dengan hati yang Tenang Insya Allah Ya enjoy Menjelani itu Enjoy Ya mungkin cukup sekian Terik ya Cerita saya kali ini Jadi saya ini TKL resmi ya Bisa dipertanggungjawabkan Proses saya juga sama Seperti Mbak ITKW Tidak ada beda Semua sama Ya cukup sekian ya Video kali ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang belum subscribe Monggo di subscribe Di bawah Dan jangan lupa Pencet tombol loncengnya Biar kalian semua Tahu Notifikasi Bila saya mengupload Video baru Dadah